Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di BBC Jangan lupa tekan tombol like untuk komentar yang santun dan subscribe jika selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami, terima kasih Adik-adik kita berjumpa lagi, ini adalah belajar Excel dari awal, bagian yang ketiga jadi masih awal, adik-adik silahkan simak, lanjutkan dari belajar kita bagian 1, 2, dan ini bagian 3 pada bagian ini nanti kita akan belajar membuka file yang sudah kita buat kemarin, lalu kita belajar menambahkan baris atau row, kita belajar menambahkan kolom terus kita belajar menutup file tanpa menyimpan, dan juga keluar dari Excel oke, mari kita pelatihkan, adik-adik kita sudah buka Excel kita tadi mau mempraktekan membuka file yang sudah kita buat kemarin ya, kita klik di sini ya, kita klik di sini lah, open atau di sini sudah tampil yang baru kita buat ya, ini latihan 1 latihan 1 cadangan, oke kita buat ini aja, kita perhatikan ya ya kita cari, kemarin kita simpen lah ini ya, ada latihan, oke kita klik open, sudah tampil bisa juga kita langsung memakai shortcut ctrl plus o ya ini sudah tampil file yang kita buat kemarin nah sekarang misalkan kita mau menyesalkan baris di sini di antara nomor 1 dan 2 ya caranya klik kanan ada insert artinya sisipkan lah kita kita tarik ini ya biar tidak menutupi ini ada pilihan shift cell right berarti ini menyesipkan cell di sebelah kanan shift cell down berarti menyesipkan cell ke bawah terus kita karena akan memperhatikan menambah baris berarti ini ya entire row ya kita pilih ini kita oke sudah ada baris tambah di sini kita beri warna ya biar kelihatan ini baris tambah yang baru kita buat sekarang kita perhatikan menyesipkan atau menambah kolom klik kanan insert ya kita pilih yang ini kita pindah dulu ya biar tidak menutupi praktek kita kita pilih yang entire kolom berarti ini menyesipkan kolom atau menambah kolom oke ya kita beli warna inilah kolom yang baru kita buat ya jadi kita sudah bisa menyesipkan baris atau menambah baris kita juga bisa menambah kolom sekarang kita praktekkan untuk menutup file ini ya menutup tanpa menyimpan ya kita klik ini ya terus pilih close ini kita klik close ditarik apakah anda ingin menyimpan tidak ya ini tadi hanya latihan kita simpan ya no oke file sudah tertutup terus kita mau keluar dari excel kita klik di sini exit excel oke kita sudah keluar jadi itu adik-adik kita sudah bisa memperhatikan membuka file yang sudah kita buat kita juga bisa memperhatikan menambah baris kita juga sudah memperhatikan menambah kolom menutup file dan keluar dari excel oke sekian terima kasih adik-adik yang baru menemukan channel ini tolong saya dibantu subscribe teman-teman terima kasih setelah menonton video ini semoga akan manfaat bagi kita semuanya amin amin ya robbal amin ini kita akhli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati